Kecelakaan lalu lintas dialami sebuah truk boks di Jembatan Serong, Kampung Angkrong, Desa Sunda Wenang, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Kecelakaan yang menganggu arus lalu lintas di Jalan Raya Sukabumi Bogor itu terjadi pada Senin, 3 April 2023, sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dalam kejadian ini, seorang pengendara motor terluka kemudian sopir dan kernet truk selamat. Truk bernomor polisi F8513AO itu berangkat dari Pasar Anyar Bogor, dengan tujuan mengirimkan barang ke toko grosir di kota Sukabumi. Saat itu truk melaju dari arah Bogor menuju Sukabumi dan hilang kendali di jalan menanjak menuju jembatan tersebut. Truk terguling ke kanan jalan dan di saat bersamaan dari arah Sukabumi menuju Bogor melintas motor yang dikendarai wanita membonceng dua anaknya. Kejadian ini menyebabkan wanita itu terluka pada bagian dahi karena terkena bagian boks truk. Sopir truk Ibeng, 37 tahun, mengatakan tak tahu penyebab truknya kehilangan kendali. Sebelum tanjakan jembatan serong tiba-tiba oleng, hingga hilang kendali sampai terguling lalu menutup jalan raya nasional, ujar Ibeng. Kanit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Ibda M. Yanwar Fajar, mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan upaya evakuasi truk yang mengalami kecelakaan itu. Dari pantauan sukabumiupdata.com petugas kepolisian berupaya mengurai arus lalu lintas dengan menutup kedua arah untuk mengevakuasi truk yang terguling. Menutup kedua arahnya, memiliki petugas kepolisian berupaya selesai Jogokabumi Ibda M. Yanwar Fajar, kecerdasan wilayah ukuran berdua bayaran yang berbicara terguling. Tunggu enggak di mana mestinya menutup ketika,